Oke, ini resmi. Yap, Poco F4 GT dijual resmi di Indonesia. Poco menyebutnya sebagai senjata rahasia dengan harga yang amat menarik. Ini adalah Snapdragon 8 Gen 1 yang paling murah yang bisa Anda dapatkan di Indonesia. Yap, seperti halnya brand Poco yang katanya performa ekstrim dengan harga ekstrim. Nah, sekarang lihat kotaknya. Ini menurut kami keren. Ini beda dengan versi internasionalnya. Dan ini tampilan belakangnya. Poco ini memberikan 15 bulan garansi. 4nm Snapdragon 8 Gen 1 120Hz AMOLED Pop-up Trigger 120W HyperCharge 4700mAh Battery Punya kami ini warna Silver atau Night Silver. Yuk kita buka. Seperti biasa disambut dengan ini. Di dalamnya ada SIM Card Ejector Lalu buku-buku Dapat adaptor USB Situ 3.5mm Lalu kata sambutan dari Bung Andi Dan dapat stiker. Yap, Poco F4 non-GT pun juga dapat. Apabila Anda ingin nonton unboxing-nya bisa klik tombol i di kanan atas untuk menonton. Lalu ini casing-nya Lenturannya oke Di pinggirnya ada yang bolong gede Ini untuk pop-up triggernya Lalu ini device-nya Kita singkirkan dulu Lalu dapat kabel charger spesial ini Dapat tutupnya lagi Ini mantep banget Ini jenis L-shape Jadi nge-charge gak ganggu gaming Lalu inilah 120W chargernya Gede ya Kalau kita bandingkan dengan 67W Yap, gede Walaupun tidak terlalu besar ini Kalau ingat ini 120W Coba kita timbang Yang 67W segini Yang 120W Wah, gak nyampe dua kali lipat lho Nah ini device-nya Wow, silver Ini kami suka sekali Kita buka Ah, enak sekali Buka dulu stikernya Biar rapi Pakai cutter Wah, ini sih silvernya Kami suka Ada pun warna hitam Atau stealth black Ini kalau disebelahin Keren juga sini warna hitamnya Dan ada warna khas poco Oh, kuning Ini keren juga Dan lihat ini desainnya Ada segitiga setiga 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 ini di pinggirnya Ini khusus sound gamer banget Tapi tetep ini tidak lebay Ini pun tiada fingerprint menempel disini Dan LED flashnya Ia macam flash bentuknya Lalu disini ada tulisan Freezing Sama speedius Nah disini ada lampu LED-nya Yang bisa anda aktifkan ketika nyalakan game turbo Atau ketika ada notifikasi Anda bisa setting disini Lalu disampingnya ada dua pop-up trigger Yap, nanti kita bahas Lalu ada power button Merangkap fingerprint reader Yap, fingerprint bukan di layar Di atas ada lubang speaker Yang ekstrim ini bukaannya Lalu lubang mic dan infrared Buat matiin TV orang lain Lalu ada lesot SIM card Yap, jenisnya macam ini Ada ekstra mic lagi disini Di bawah ada mic lagi Dan USB-C Dan lubang speaker ekstrim ini Nah, balik ke pop-up trigger-nya Tinggal slide aja Maka dia pop-up Menjadi sebuah pencetan L1-R1 Ini jauh lebih mending Daripada L1-R1 yang kapasitif Karena tangan Anda bisa meraba Nggak akan nyasar ini tangannya Ini kami suka sekali Dan Anda bisa kasih sound effect lagi Ini buka tutupnya Bisa dikasih efek macam ini juga Dan bisa jadi shortcut Pilih mode double click Atau ditahan Anda bisa pilih jenis-jenis shortcutnya Katanya ini jenisnya magnetik Kamu jadi penasaran Gimana kalau kita buka dalemannya Yuk kita lihat dalemannya Ay, 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 ay Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud